Dacemate Monster Hunter udah bisa kalian pesen di Kayamba Monster Stuff. Banyak bagian desain yang keren-keren. Kalian juga bisa pesen custom desain Dacemate kalian sendiri. Langsung aja cek link di kolom deskripsi. Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster Makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam, mengalami perubahan dari pilihan makanan, tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Cerita Monster kali ini Membahas wyvern besar yang ditemukan di area vulkani, memiliki serangan nafas yang berapi-api dan dapat mengeluarkan gas tidur hingga memiliki sisik yang sangat keras untuk menangkis berbagai jenis serangan. Gravios Gravios Nama Jepangnya adalah Gurabimose Gravios memiliki julukan sebagai Yoroi Ryu yang berarti Armor Wyvern atau wyvern baju zirah Gravios ditutupi oleh cangkang berlapis baja padat seperti batu yang melindungi bagian tubuhnya dari kerusakan fisik. Ukuran tubuhnya sangat besar, menjulang tinggi di atas sebagian besar wyvern lainnya dan panjang tubuhnya pun mencapai beberapa puluh kaki. Karena ukuran dan beratnya yang sangat luar biasa, dia hanya mampu terbang dalam jarak dan waktu terbatas. Meskipun memiliki sayap yang besar dan tampak berkembang, dia juga memiliki ekor tebal dengan tongkat seperti gada di bagian ujungnya. Gravios termasuk dalam Order Saurisia, Suborder Wyvern Feet, Infraorder Carapace Wyvern, Super Family Armor Wyvern, dari Family Armor Wyvern. Sampai saat ini Gravios tercatat hidup di beberapa jenis habitat, yaitu Old Swamp, Old Volcano, Swamp, Volcano, Primal Forest, Volcanic Hollow, Everwood, Ingle Isle, Marshlands, Ruin Pinnacle, Interceptor Space, Sky Corridor, Dark Vale Forest, Ghost Rune Volcanoes, Babdaren Forest, Dovan Volcano, dan Terga. Monster berbentuk batu ini memiliki tubuh dengan bentuk yang besar dan tinggi, yaitu panjang tubuh mencapai 2099 cm, tinggi tubuh mencapai 875 cm, dengan ukuran jangkauan kakinya mencapai 272 cm. Gravios adalah monster yang pertama kali muncul di Monster Hunter title pertama, lalu dilanjutkan ke Monster Hunter G, Monster Hunter Freedom, Monster Hunter 2, Monster Hunter Freedom 2, Monster Hunter Freedom Unite, Monster Hunter 4, dan 4 Ultimate, Monster Hunter Gen Ultimate, Monster Hunter Frontier, Monster Hunter Frontier Season 2, hingga Season ke-10, Monster Hunter Frontier Forward 1, hingga Forward 5, Monster Hunter Frontier G, hingga G10, Monster Hunter Frontier Z, Monster Hunter Frontier Z Zenith, lalu juga dia muncul di beberapa jenis title spin-off, yaitu diantaranya adalah Monster Hunter Online, Monster Hunter Stories, Monster Hunter Stories 2, dan Monster Hunter Riders. Gravios adalah Flying Wyvern besar yang merupakan bentuk dewasa dari seekor Basarios. Sementara Basarios dikenal sebagai Rock Wyvern karena cangkangnya yang terlihat seperti batu, Gravios dikenal sebagai Armor Wyvern karena cangkangnya yang sudah berkembang dengan sempurna, menyerupai dan berfungsi seperti layaknya baju zirah. Seperti bentuk mudanya, Gravios memiliki cangkang batu yang menutupi seluruh tubuhnya, tetapi cangkangnya terlihat lebih lunak. Basarios menggunakan banyak sekali kulit yang mengapur untuk perlindungan terhadap predator karena masih muda dan tidak memiliki banyak cara untuk melindungi dirinya dari berbagai ancaman. Saat Basarios mulai tumbuh lebih besar dan mencapai usia dewasa, cangkangnya akan berubah bentuk dan menjadi lebih ringan untuk membantu menopang tubuhnya sendiri saat menjadi Gravios. Karena telah tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar dan memiliki lebih sedikit predator, individu yang sudah dewasa tidak lagi membutuhkan perlindungan ekstra ini. Gravios terutama memakan berbagai jenis mineral, terutama yang mudah meledak seperti batu bubuk dan batu api yang menyala karena panas. Tetapi terkadang dia juga suka memakan daging. Gravios menggunakan bakteri khusus yang telah dibudidayakan di dalam tubuhnya agar dapat mencerna dan memperoleh nutrisi dari mineral yang dimakannya. Bakteri ini dapat ditemukan di seluruh wilayah vulkanik melalui biji besi dan mineral yang dimakan oleh Gravios. Lalu Gravios juga telah mengembangkan semacam hubungan simbiosis ini di dalam tubuhnya. Mineral yang dimakannya akan mulai meledak di dalam sistem pencernaannya dan akan mengaktifkan bakteri di dalam tubuhnya ini. Rangkaian efek ini memungkinkannya untuk memperoleh lebih banyak energi dari makanannya yang berbatu. Setiap bagian mineral yang dicerna oleh Gravios dikirim ke kantung apinya secara langsung. Lalu fragment mineral yang tersisa akan dicairkan seperti lava di kantung apinya untuk digunakan nantinya. Selain itu, Cangkang Gravios yang seperti batu sangat tahan panas dan masanya pun juga cukup besar untuk mengurangi jumlah panas yang diperolehnya dari luar tubuh. Ini juga yang membuatnya mampu untuk melakukan perjalanan melalui lava untuk waktu yang cukup singkat. Organ-organ vitalnya juga berada di bagian pusat tubuh untuk mencegah dirinya dari efek kepanasan. Meskipun bagian luar tubuh Gravios yang keras tidak mudah menjadi terlalu panas, dia tidak dapat mempertahankan suhu tubuhnya sendiri yang baik secara internal. Karena pola makan Gravios yang sebagian besar terdiri dari biji peledak dan cara uniknya adalah memproses mineral secara internal dengan bantuan bakteri. Sejumlah besar panas mulai akan terbentuk di dalam tubuhnya. Kemudian untuk meninginkan tubuhnya, Gravios akan melepaskan kelebihan panas dari tubuhnya ini dengan mengeluarkan gas dari lubang-lubang di tubuhnya, lalu juga menembakkan sinar lava dari mulutnya. Karena efek dari pola makannya, Gravios mampu melepaskan dua jenis gas dari dalam tubuhnya dengan bantuan dua kantung khusus. Gravios biasanya dapat membakar makhluk hidup dengan gasnya atau membuat mereka koma dengan gasnya ini, tergantung pada kantung mana yang dia gunakan. Lalu seperti yang disebutkan sebelumnya, pecahan mineral yang tidak dicernah oleh Gravios akan dipindahkan ke bagian kantung api, lalu kemudian dicairkan menjadi lava di dalam organ tersebut. Daripada menghembuskan bola api atau sebuah aliran api, alih-alih Gravios akan mulai menghembuskan sejenis sinar lava. Dengan menembakkan isi kantung apinya sekaligus, Gravios mampu menghembuskan sinar lava yang pekat dari mulutnya ini. Sinar ini jauh lebih panas daripada api dari flying wyvern lainnya, sehingga membuatnya sangat mematikan bagi siapapun. Gravios melepaskan gas dan menembakkan sinar ini untuk meningginkan dirinya sendiri, tetapi juga diketahui menggunakan adaptasi ini sebagai senjata dalam melawan predator. Dia juga akan menggunakan ukuran dan berat tubuhnya sendiri sebagai senjata, meskipun gerakannya saman lambatnya dengan basa rios. Selain itu, Gravios juga memiliki kebiasaan untuk pindah ke lingkungan yang lebih dingin, agar dapat mempertahankan suhu tubuhnya dan berburu mangsa. Gravios diketahui memiliki sangat sedikit predator, dan sering sekali dianggap sebagai penguasa gunung berapi. Ini disebabkan karena kekuatannya yang luar biasa. Tetapi meskipun menjadi monster yang sangat kuat, Gravios dikenal sebagai mangsa dari salah satu flying wyvern tertentu yang sudah melegenda, yaitu yang kita kenal sebagai Akantor. Varian dan Subspecies Black Gravios Nama Jepangnya adalah Gurabimoshu Ashu. Black Gravios memiliki julukan sebagai Kuro Yoroi Ryu, yang berarti Black Armor Wyvern. Atau Wyvern dengan Armor Hitam. Black Gravios adalah jenis Subspecies dari Gravios yang berwarna hitam. Dia memiliki banyak sekali adaptasi yang sama dengan Gravios pada umumnya. Tetapi tetap ada beberapa perbedaan diantaranya. Meskipun Black Gravios dianggap sebagai Subspecies, dia sebenarnya adalah spesies yang sama dengan Gravios pada umumnya. Pada kenyataannya, Black Gravios adalah individu yang cangkangnya mulai menghitam karena suhu tubuhnya yang terlalu tinggi. Sementara Basarios biasanya tumbuh menjadi Gravios. Beberapa Basarios yang sangat kuat dapat melepaskan dan mengendalikan panas internal mereka jauh lebih baik dari jenis yang lain. Lalu kemudian daripada menjadi Gravios pada umumnya. Individu yang jarang terlihat ini akan mulai menjadi Black Gravios setelah mereka mencapai usia dewasa. Dikenal sebagai Black Armor Wyvern karena warnanya. Cangkang hitam Black Gravios dan panas internal yang lebih besar menyebabkannya mampu menghirup sinar lava dan mampu melepaskan gas api dari tubuhnya lebih sering untuk mendinginkan dirinya sendiri. Kekuatan fisiknya lebih besar daripada Gravios pada umumnya. Lalu sinar lavanya juga cenderung lebih kuat karena suhu tubuhnya yang lebih tinggi. Dalam beberapa kasus, Black Gravios terlihat menyemburkan pancaran lava yang sangat besar dari mulutnya yang akan mendorongnya kembali saat ditembakkan. Zenith Gravios Nama Jepangnya adalah Teishu Gurabimose. Zenith Gravios memiliki julukan sebagai Yoroyiryu yang berarti Armor Wyvern atau Wyvern Baju Zira. Zenith Gravios adalah jenis Flying Wyvern yang diperkenalkan pertama kali di Monster Hunter Frontier Z Zenith. Zenith Gravios adalah jenis yang berevolusi lebih besar dari rekanannya. Bagian pelat dada dan punggung dari Zenith Gravios memiliki bagian bukaan yang besar terbentuk selama bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan bagian pelat yang tersisa terbentuk di sekelilingnya. Ekornya juga terlihat seperti sebuah gada yang kemudian berkembang menjadi bentuk seperti duri di bagian ujungnya dengan beberapa bagian duri bergaris dengan bentuk yang panjang dan kasar. Bagian hidung Zenith Gravios juga telah mengembangkan bukaan seperti cerobong asap di dalamnya. Sementara bagian jambul dan dagu bahkan berbentuk lebih kasar. Zenith Gravios juga dapat mengembangkan bagian duri di leher dan bagian punggung. Selain Black Gravios dan Zenith Gravios, Gravios ternyata masih merupakan keturunan yang sama dengan Perubahan Icon Berikut adalah beberapa perubahan ikon yang terjadi untuk Gravios dari generasi terlama hingga generasi saat ini. Fakta Unik Bagian ujung sayap dari Gravios cukup untuk makanan 100 orang. Sedangkan daging di bagian leher dari Gravios ternyata juga cukup untuk simpanan daging selama setahun dalam sebuah desa. Pada generasi pertama dan kedua, kecuali di edisi Freedom Unite, gas berwarna merah yang mengikuti sinar kurang dapat diprediksi. Ini disebabkan karena isyarat dari asap yang mendahului gas merah ini tidak dapat ditambahkan hingga Freedom Unite. Di Monster Hunter Freedom Unite, Gravios dapat menggunakan gas beracun dalam misi Armor Supremacy. Namun ini mungkin sebuah bug karena Gravios tidak dimaksudkan untuk dapat menggunakan status racun ini. Terakhir, Gravios terpilih sebagai tempat ke-139 dalam pilihan Hunter untuk monster terata selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter. Hasil polling ini juga sama persis dengan Black Gravios. Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen. Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya? Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.